nah setelah di ayak kita coba pisahin nanti kita taruh ke tempat seperti ini nah secara diri dia akan berjalan ya si pepiknya atau sisa ulatnya nanti dia jatuh ke sini di alatnya seperti ini ya di wadah tapi ada bolongnya yang akan jalan jadi kita akan dapat pepik yang bersih mungkin seperti itu ya acara saya memisahkan pepik sebagai indukan dari media semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati